Menjadikan dirinya hina Untuk berkhidmat ke orang lain Menjadikan dirinya hina Untuk melayani ke orang lain Siapapun orangnya Yang merasa dirinya mulia Lalu Dia sulit untuk memuliakan ke orang lain Kecuali orang semacam ini Bagian daripada orang-orang yang dimurka oleh Allah Seseorang itu tidak akan masuk surga Apabila di dalam kulpunya ada Seperti kesombongan Bagian daripada kesombongan itu adalah Ada orang yang merasa dirinya mulia Kalau kita-kita ini Ada setitik kemuliaan Lalu bangga dihormat orang lain Bangga dimuliakan orang lain Bangga dicium tangannya orang lain Bangga dinunduk-nunduk orang lain Maka sesungguhnya Yang kita dapatkan adalah Bukan kemuliaan Tapi kehinaan Agama ini Mengantarkan diri kita ini Semakin tawadu bukan semakin mulia Tidak benar ini Siapapun anda Anda pengen keturunannya orang Heng walaheng Ilmu anda itu pengen sunguh langit Kalau masalah tinggi-tinggi dan ilmu iblis lebih tinggi Kesalahannya iblis itu jangan sih cuma datang Merasa Merasa Ada keakuan yang ada di dalam dirinya Setelah itu dirungkatkan oleh Allah Diusai dari Allah Dari surga Kira-kira ada kesombongan Makanya kamu ini Kalau pengen mulia Jangan pernah merasa mulia Tapi usahakan kamu itu Ahli memuliakan orang lain Siapapun orangnya Walaupun mereka adalah pendosa Mulia kan Usah itu ahli-ahli masyiat Apakah orang yang ahli masyiat itu Lebih jelek daripada kamu Kadang-kadang kemaksiatannya Telah diridu oleh Allah Sedangkan ketaatan kita ini Adalah bagian daripada masyiat Kita orang tidak tahu Yang pasti kadang-kadang mereka melakukan Bisa melakukan masyiat Lalu mereka itu meratapi Atas kemaksiatannya Dan mereka bertunduk kepada Allah Atas kemaksiatannya Dan kemaksiatan mereka Kadang-kadang karena terpaksa Sedangkan kita ini Ibadah Sholat Baca Quran Bertakaruf kepada Allah Kadang-kadang ada sebuah kebanggaan Merasa dirinya mulia Merasa ini dan itu Makanya usahakan Hancurkan semuanya itu Dengan cara bagaimana Tawadu Bagaimana supaya kita tawadu Caranya adalah berkhidmat Bagaimana caranya kita berkhidmat Melayani orang Melayani orang Latihan Jangan seneng Jangan seneng Dilayani orang Kamu itu Saya itu Dari nikah sampai sekarang Belum pernah Belum pernah Assalamualaikum Jadi Usahakan Mulai sekarang Kamu itu berlatih Kamu itu jangan sombong Saya itu sering Sandri itu setelah makan Piringnya digelidakkan Siapa yang nyuci itu? He? Kamu itu sombong Artinya kalau kamu itu Tidak mau mencuci piring kamu sendiri Artinya kamu menyuruh saya untuk mencuci Karena sesungguhnya He? Itu loh Bekerja-bekerja itu Saya yang gaji Kamu Dengarin ini Kamu aja menyelesaikan piring kamu Yang kotor aja Enggak pecuso Bagaimana Mampu untuk menyelesaikan Permasalahan umat Yang sangat konflik ini Bagaimana Selesaikan piring kamu Selesaikan dulu Setelah mampu untuk membersihkan piring Selesaikan ini Kuku ini Kuku itu artinya Keakuan kamu itu loh Ini milikku Ini mobilku Ini montorku Ini uangku Ini kuku 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 Bersihkan semua dari dirimu He? Jangan hanya sekejar kukunya ini saja Tapi keakuan kamu itu loh Hilangkan semua He? Kamu itu Uang hilang Bingung Telepon orang tua Cemer Rame banget He? Itu di kota amal itu ada uang itu Itu minta ganti disitu He? Ambil Diangkat seak kota amal He? Kamu ini He? Itu uangnya sering hilang ini Saya cipu ini semua gak ngerti Pokoknya setiap hari saya masukin uang itu Lebih dari 2 juta Setiap hari ini Hilang terus Alhamdulillah Berarti ada jinnya He? Ada demitnya He? Amin Coba Rendahkan serendah-rendahnya Bagaimana caranya? Gimana caranya? Get mah ke orang lain Mumpung-mumpung masih jadi sandri Kamu jadi sandri Kempletah Sobong Dasik Wedi Kempletah Sama teman-teman itu diladeni Memberikan yang terbaik Kalau ada kamar yang panas Bagaimana supaya gak panas Diberi apa? Diberi kipas Atau diberi AC Angin sembripit Yang nyaman Lebih-lebih itu ada anak-anak baru Itu tugas kamu Kamu-kamu kalau tidak mampu untuk ngerasakan satu baru Potonganmu itu Kamu itu gak punya bakat menjadi ulama Dan kamu tidak punya bakat menjadi pemimpin Dan kamu tidak punya bakat menjadi orang sukses Tiri-tiri orang sukses Tiri-tiri orang sukses Di dalam agama ataupun dunia Tiri-tirinya Angin ngerasakan sandri Kamu Kalau ada sandri ini Kalau perlu kamu berani modal Lebih-lebih kalau ada sandri baru uangnya hilang Ganti sama kamu Kamu Wah mau bayang Umar SMS aku Kiai Uang saya itu hilang Ini baiknya diikhlaskan apa Minta sama pancingan Kiai Minta sama saya Berapa tau uangnya yang hilang Lima ribu Uang lima ribu hilang Uang lima ribu hilang Uang jalan Kiai pasuruan Uang jalan kiai pasuruan Uang jalan kiai pasuruan Uang jalan kiai pasuruan Punya uang hilang Rasa kondo-kondo Menjadikan fakir Kami itu kalau punya masalah Sering curhat ke orang lain Dan jadikan fakir Apalagi punya masalah Curhatnya ke ayah ibu Positif Minalfukoro Kalau kamu pengen Menjadi orang sukses Punya masalah Cintim Kalau gak kuat Cintim VR yang ke saya Nanti tak Tungkat Minjanya Santri Keplak Punya masalah Selaikan sendiri Kalau kamu punya masalah Gak mampu untuk Menyelesaikan Jadi bagaimana Mampu menyelesaikan Permasalahan umat Yang sangat Beradik-adik Dan Ngarin Usahakan Dikerin Dikerin Kami itu ngalah Hidup itu ngalah Kamu punya toko-punya Toko besar Lalu samping rumahmu Itu Membuka toko Semestinya kamu ngalah Tutup tokomu Semua pembeli Semua pelanjarmu Suruh pindah ke toko Samping kamu Nanti kamu itu jadi wali Wali-wali dia Jadi wali Ngalah Urusan dunia Kamu Keplak Ngalah Paham Kamu ngambil nasi Di dapur Kamu bawa ke kamar Kamu tanya sama temenmu Udah makan belum? Belum Kamu seberi mau Iya mau Ya berikan Ini ciri-ciri pemimpin hebat Hei Orang kok malah Eh mar mar Apa ini di mar 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 tiket mar ya Sampai ke Karobu Korea Ini Saan nampan ini Semangan mau ngerima Subul-subul Jepalan diwin Yang buri Ini nanti Santri Bentuk semacam ini Kalau jadi bupati Positif Andi koruptor Andi koruptor Magang sendiri Gak mau ngambil sendiri Perintah sama temen Setelah perintah Ngaku sih Ngomong nilima orang Kebun sendiri Alasannya untuk TKRI Setiap malam Biarkan magang Kamu itu Dengarin ini Apalagi Kamu-kamu yang senang Nyuri uang Dengarin ini Wih Kalau gak punya uang Ngomong sama saya Tak beri Kalau gak punya uang Ngomong sama saya Nanti tak beri Jangan pernah nyuri Uang temen Bahaya Kamu nyuri Apa Uangnya temen Itu artinya Kamu sedang mengambil Kekayaanmu Setelah Kamu berkeluarga Kamu-kamu yang sering nyuri Tak jamin Gak marah Kamu bisa kaya Nanti Kalau sudah berkeluarga Positif Positif Ciri-ciri Orang pekin Itu semua Diberi Apalagi Dia nyuri-nyuri Bambil-bambil Jangan Kamu tak Wampel Kemarin ada orang Tak buyung Tak putri Satu Lagi satu Gimana Kamu akan jadi Korban yang kedua Yang ketiga Jangan Kamu gak punya uang Ngomong sama saya Jangan laporan ke orang tuamu Orang tua kamu Kepalanya pusing Orang tuamu Itu Baga Kiyai Mohon maaf Kiyai Ya bun Gimana bun Masa kiyai Kuota 50 ribu Kok satu bulan Habis Kamu itu Kalau beli kuota 50 ribu Ngomong sama Yang punya kontor Mas 50 ribu Untuk satu tahun Bang Tolong Kiyai Saya Dinasih Kota 50 ribu Kok satu bulan Terima Bangin aja Tapi bingung Ya memang Kota 50 ribu Itu digunakan Gak digunakan Dihabis Tapi kadang-kadang Ayahmu Ibumu itu Gak merti Ayah Ibumu itu Gak kena Wapus itu Setiap Ditiman kitab Dipotong ke orang tua Ma Ururan kita Kamu itu Bermasalah Kamu Nanti kalau kamu Jadi gubernur Mesti Koral Aspal Hilang Siapa kemarin Yang ngomong Pak ini Ada pariwisata Ke Semarang Pada akhirnya Gak jadi Sudah di transfer Orang tuanya 500 ribu Untuk pariwisata Ke Semarang Tenggena Tenggena Orang tuanya Krosek Sama saya Kiyai Apa benar Ada pariwisata Ke Semarang Tak beri uang Tak beri uang Paketang 5 ribu Digunakan Tapi Gak kalong Karanya Satu minggu Kalau jajan Itu cukup 5 ribu Uang kamu Yang dikirim Orang tua kamu Itu jangan digunakan Yang digunakan 5 ribu saja Hasil pemberian saya Kalau hari Jumat Tak jamin Duitmu gak kalau Percaya gak? Bender-bender Rocok kondo-kondo Hasil ini Kalau terbongkar Sama orang lain Bisa kaya Semua orang Semoga berkami Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatiha